3,4 Radio DFM Jakarta, Your Inspiring Channel. Nah Pak Chris, apa saran-saran kepada para pelaku usaha? Karena kalau kita mendengar kata-kata visi dan misi perusahaan kayaknya berat banget. Perusahaan kan konotasinya besar. Padahal orang yang baru memulai usaha pun ya disebut sebagai pengusaha, bukankah begitu? Iya, siapapun yang berusaha kita sebut pengusaha. Mau ukurannya besar maupun ukurannya kecil ya sama, tetap pengusaha. Makanya ada pengusaha besar, ada pengusaha skala kecil, UKM, mikro sampai menengah. Nah, ini sudah masuk ke tipsnya. Mengenai visi dan misi, ya tentu saja tadi tidak melihat skala ukuran usahanya, sebaiknya Anda memiliki visi dan misi. Visi itu ingin gambaran ingin menjadi apa, seperti apa perusahaan Anda di masa depan. Sedangkan misi, mengapa perusahaan Anda hadir? Jawab itu. Mengapa Anda hadir? Untuk apa? Nah, jawaban dari itulah yang menjadi misi Anda sehingga visi dan misi menjadi semacam panduan bagi pelaku di dalam menjalankan bisnisnya sehingga lebih terarah. Perusahaan yang memiliki visi dan misi lebih terarah dibanding yang tidak. Yang kedua, setelah visi dan misi terbentuk, dinyatakan, maka itu hendaknya hidup di dalam perusahaan. Peran pemimpin berbagi visi dan misi kepada orang-orangnya sehingga itu memang hidup di dalam perusahaan. Pemimpin tidak boleh berhenti mengingatkan akan visi dan misi ketika terjadi, barangkali melencang dari sasaran, tarik kembali ke relnya, ingatkan. Ini tidak sejalan dengan visi dan misi, mari kita kembali melanjutkan, meluruskan kembali apa yang barangkali melencang. Dan ini bisa tidak menguatkan juga komitmen dari pegawai-pegawai yang mungkin sebelumnya agak kendor semangatnya. Betul, itu maksudnya visi dan misi harus hidup di dalam perusahaan. Bukan hanya menjadi hiasan dinding, tetapi betul menyemangati orang-orang yang bekerja di dalamnya. Mas Lili, ada yang ingin disampaikan kepada para UMKM, terutama mereka yang baru memulai dan belum punya lokasi juga, mau dikemanain nih produknya? Ya, yang pertama-tama para UMKM yang memang punya produk-produk baru, ataupun memang mereka sebagai follower melihat suatu usaha yang mereka mengikuti, khususnya untuk produk kerajinan ya, ini bisa kita tampung di Galera Jakarta, di Cilandak Town Square. Ya, kemudian ya memang tadi setiap usaha itu memang perlu ada guide ya, atau haluan, atau tujuan tadi. Ya, memang visi-visi itu memang diperlukan, tapi sejauh mana visi-visi itu dibuat itu juga dipengaruhi juga dari tata belakang satu orang. Dari tingkat pendidikan, kemudian juga dari lingkungan, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini akan membudaya, karena kan visi-visi ini mungkin sesuatu yang baru bagi para pengusaha-pengusaha kecil. Dan dari pergaulan kali ya, makin banyak gaul, makin luas juga ya. Mas Pajar, Anda ingin disampaikan juga dari Lesung Keramik? Ini ya, saya sampaikan pembuatan keramik aja, Bu. Oke, ya, jadi macam-macam keramik, bisa dilihat. Ada website-nya mungkin? Website-nya ada, kita. Apa, Mas? Jadi biar pendengar kita juga bisa mengakses ya. Kalau di Googling juga keluar pasti itu, Lesung Keramik gitu ya. www.lesungkeramik.com Oh, www.lesungkeramik.com. Silahkan dilihat ya, di listener. Terima kasih Pak Christian F. Guswai. Tentunya banyak manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha, khususnya juga UMKM kita. Dan kalau ada yang ingin berkonsultasi atau banyak pertanyaan, boleh lihat Facebook-nya Christian F. Guswai. Ataupun juga blog-nya ada ya. Bisa juga telpon ke DFM atau meng-SMS di 0815-1034-1034. Nanti kami sampaikan. Dan tentunya dengan senang hati, konsultasinya ini akan dijawab begitu ya Pak Chris ya. Meskipun lewat email ataupun SMS. Baik, di listener demikian pos Daya Bangun Jakarta yang didukung oleh Yayasan Daman Diri. Saya Riri Wijaya dan Uya Atmaja. Setelah ini Rekan Vicky Ismaya menemani Anda dalam Jakarta siang jam 12 nanti sampai jam 4 sore. Acara ini didukung oleh Yayasan Daman Diri, pengusung pos Pemberdayaan Keluarga. Selamat pagi, selamat beraktifitas.